Intro Wah gak kerasa bentar lagi tahun baru nih Pas banget sama weekend dan tanggal gajian pula Kira-kira enaknya ngapain ya? Mau pulang kampung? Tapi ikat udah pada sold out Mau ajak temen? Eh udah pada punya rencana Masa iya sih mau diem-diem aja di kamar? Ya jangan dong Karena sister kumparan punya solusi Biar kamu tetap bisa rayain tahun baru dengan seru Meski sendirian Intro Yang pertama Kamu bisa awali hari dengan bangun pagi Dan jogging di tempat yang belum pernah kamu coba Kamu bisa pilih tuh tempat yang penuh dengan hijau-hijauan Seperti taman Setika kamu jogging Tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin Yang bisa bikin kamu good mood di tahun baru ini Menghirup udara segar di pagi hari Ditambah dengan pemandangan yang sejuk dan asri Akan membuat tubuh kamu lebih rileks dan menikmati suasana Yang kedua Kalau biasanya nih Kamu suka cobain kuliner yang sudah viral di media sosial Dan kadang bete sama antrian yang panjang Di perayaan tahun baru ini Coba deh Datangi kuliner UMKM di sudut-sudut kota Tempat tinggal kamu Yang sebelumnya belum pernah kamu cobain Kalau rasanya enak Kamu jadi punya daftar makanan baru Bahkan bisa kamu rekomendasikan ke teman-teman kamu Di media sosial Kamu juga pasti jadi happy dong Habis makan makanan yang enak Malah kalau bisa Bungkus satu lagi ya Buat dibawa pulang Tapi Kalau ternyata rasanya gak sesuai selera kamu Ya gak apa-apa juga At least Kamu sudah bantu UMKM loh Siapa tahu Karena kamu beli dagangannya Mereka jadi bisa beli mainan baru buat anaknya di rumah Yang penting Tetap habisin makanannya ya Biar gak mubazir Next Kalau memang udah kenyang nih Kamu bisa lanjut mengunjungi tempat-tempat tertentu Yang punya kenangan manis Misalnya Kayak ke cafe Tempat kamu biasa ngerjain skripsi Barang teman-teman dulu Atau sesimpel mencapit boneka di tempat bermain Memory manisnya dapet Dan siapa tahu Bonekanya juga dapet kan Bisa juga nih Kamu mampir ke komplek rumah lama Kalau beruntung Lali aja ketemu sama tetangga lama kamu Just for say hi Dan bertukar kabar Selanjutnya Kamu bisa pergi ke toko favorit kamu buat shopping Eits Tapi kali ini bukan buat memenuhi hasrat belanja kamu ya Tapi buat beli hadiah untuk orang-orang tersayang Ya bisa orang tua Pacar Adik Sahabat Atau siapapun Selain kamu bisa cuci mata Dan bisa pilih-pilih hadiah sesuai mau kamu Kamu bakalan merasakan kebahagiaan tersendiri loh Hah? Kok bisa ya? Yes! Ada beberapa penelitian Yang sudah membahas tentang hal ini Salah satunya Adalah George Small Dan rekannya Mereka menemukan bahwa saat seseorang berbagi Maka hal tersebut akan mengaktifkan Bagian-bagian di otak manusia Yang berhubungan dengan kebahagiaan That's why Saat berbagi Kita akan menjadi lebih bahagia Last but not least Adalah hal yang mungkin banyak dilakukan orang di tahun baru Yes! Menulis resolusi tahun baru Mungkin Resolusi kamu diantaranya pengen nurunin berat badan Ada yang pengen bisa mulai nabung Atau bahkan Ada yang pengen segera ganti status Dari single ke punya pacar Atau dari dating ke menikah Apapun resolusi kamu Sah-sah aja kok Tapi Yang paling penting Jangan ditulis doang ya Kamu juga harus take a small step Buat ngewujudinnya Ingat Kamu harus komit loh Buat ngelakuin step-step itu Jangan cuma anget-anget tayi ayam aja Alias cuma kebawa hype tahun baru Pengen punya tabungan Ya komit sisihkan uang setiap abis gajian Pengen turun berat badan Ya komit jaga pola makan dan rajin olahraga Pengen ganti status Ya komit perluas pertemanan dan coba membuka diri Meskipun sendirian Ternyata banyak kan Hal yang bisa bikin tahun baru kamu jadi seru Tapi yang perlu diingat Kamu harus tetap waspada ya Sebisa mungkin hindari kerumunan Dan selalu pakai masker Karena bagaimanapun Kesehatanmu lebih penting Oke Sekian dulu video dari Sister Kumparan Happy New Year Sampai jumpa